Halo guys, apa kabar guys? Kembali lagi di channel Zambroni Plants Para sobat plants, kali ini saya akan sharing tentang tanaman berbunga Yang bisa kita tanam di rumah kita Selain cantik, juga tidak terlalu sweet untuk perawatannya Yaitu apa? Ini dia tanaman celosia Tanaman celosia atau yang biasa disebut dengan tanaman jengger ayam Untuk celosia yang jenis ini, itu ada tiga warna sebenarnya Ada merah, kuning, dan oen Kebetulan saya punya ini warna kuning Nah, untuk tips-tips untuk perawatannya bagaimana Sebelum kita menanam di rumah Kita beli dulu tentunya bibitnya di tuang tanaman Nah, tips untuk membeli tanaman bunga ini di tuang tanaman Yaitu pilihlah tanaman yang segar Jadi, tidak layu Daunnya itu hijau Terus kaku itu, tidak lemes, tidak mencinta ke bawah Seperti ini kaku ya Terus tanamannya, daunnya itu tidak cacat Tidak ada bercak-bercak coklat atau hitam Batangnya juga hijau seperti ini Daunnya sempurna ya Terus, pada bunganya itu tidak ada bercak-bercak hitam atau coklat Yang menandakan tanaman ini dalam keadaan sakit Nah, kalau sudah bisa memilih tanaman yang baik seperti apa Di rumah Untuk tanaman Tanaman di tukang tanaman itu Biasanya media menggunakan sekam mentah Nah, sekam mentah ini saya tidak merekomendasikan ya Karena sekam mentah ini nantinya Kalau sudah lama akan mengalami pembusukan Kemudian setelah busuk baru menjadi kompos Nah, kalau pada tahap pembusukan ini Ini akan berbahaya untuk tanaman kita Makanya itu saya selalu menyarankan menggunakan Media tanam yang sudah matang, steril Seperti sekam bakar Media itu, mendingan kita beli saja Satu karung itu saya beli 10.000 Cari yang sekam bakarnya itu lebih banyak daripada kandungan tanahnya Karena itu akan bersifat poros atau tidak mengeneng air Ya, untuk penanamannya di rumah Pertama kita setiapkan medianya dulu Yang kita beli Atau kita bisa buat sendiri Yaitu di perpaduan dari sekam bakar Tanah yang lebih sedikit Dan pupuk kandang Perbandingannya Pupuk kandang 1 Sekam bakar 1 Dan tanahnya setengah Kalau sudah kita aduk atau kita beli Jadi saja ya Kita tambahkan ini dia Kapur tanaman atau dolomit Dolomit itu gunanya untuk menetralkan pH tanah Jadi saran saya untuk semua tanaman Yang anda tanam Atau yang saya share di video-video saya Itu saya campurkan dengan kapur dolomit Untuk satu tanaman seperti ini Biasanya saya kasihin itu setengah genggam kapur dolomit Aduk-aduk Baru kita masukkan bibit tanamannya Nah untuk sekam bakar Maksud saya Untuk media yang baru kita beli di tukang tanaman Itu yaitu dengan sekam mentah Mendingan sekam mentahnya kita buang Terus pindahkan ke sini Seperti itu kecuali Akar tanamannya itu sudah Sudah mengikat dengan medianya Maka mau gak mau ya Kita masukkan aja Jangan diperetelin Akarnya nanti mati Maka dari itu Saya tidak menyarankan Untuk menggunakan media sekam mentah Kenapa tukang pedagang itu Menggunakan sekam mentah Ya mereka pasti memiliki Dengan sisi komersilnya Pertama Itu sudah didapatkan Terus tidak ribet Tidak dibakar dulu Dan mereka juga memikirnya Itu untuk jangga pendek Kalau kita kan di rumah Menanya untuk jangga panjang ya guys Nah untuk perawatannya Untuk awal-awal Kita bisa menggunakan Pupuk NPK 1616 Satu sendok makan Dua minggu sekali Ditaburkan ke media Kemudian selanjutnya Bisa disemprot dengan Campuran gandasilbe Ziflo Seperti yang saya Share di video-video Yang selenya ya Sebelan sekali Bisa disemprotkan Dengan fungisida ditin Nah yang apalah penting Yaitu Kita Siram Sehari dua kali Kalau Mesimu kemarau Tanamannya ini Juga Fulsi sinar matahari ya Dari pagi sampai siang Terus jangan sampai terkena Hujan secara langsung Terus menerus Seperti Taman Pitonia Dan ini juga sama Jangan terkena Air hujan Terus menerus Karena nanti akan Terjadi pembusukan Akar Dan kena Penyakit-penyakit Yang lainnya Nah lalu Untuk perawatan Seterusnya Itu Untuk penyiraman Pupuk organiknya ya Sudah saya share Di video-video saya yang lainnya Pupuk organik ini Sangat berguna Yaitu untuk Perkembang Biarkan tunas-tunas baru Agar cepat Agar cepat Bertunas ya Oke Nah itulah Tips-tips Untuk penanaman Tanaman Cilosia ini Bagus ya Oke guys Gitu aja Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tepung Sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat Video-video saya yang lain Akan Di sebelah kiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Sub indo by broth3rmax